1, 2, 3, good morning, pagi-pagi, masih bersama saya di acara teman dekat. Jadi sekarang musim hujan sudah mulai datang. Kira-kira kalau musim hujan, kira-kira apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan kira-kira kalau musim hujan? Pak Tuhan, bukan. Jadi banyak sekali kegiatan yang kadang-kadang tertunda karena musim hujan. Jangan! Lakukan sesuatu yang mungkin sesuai dengan kemampuan Anda tanpa Anda kurangi karena hujan. Nah, jadi ngobrol banyak, saya sudah banyak, sudah ngobrol dengan banyak orang, teman dekat. Kenapa namanya teman dekat? Itu kalau misalnya kita merasa teman dekat, biasanya rahasia itu kebuka. Makanya acara ini namanya teman dekat, itu karena saya ingin tidak ada yang disembunyikan dari teman-teman saya. Seperti yang satu ini, salah satu wanita luar biasa, kebanggaan Bali, dan tentunya teman-teman semua kenal. Beliau sangat familiar, kayak namanya, yang selalu berhubungan dengan bule. Biasanya kekep, bule dan bule. Ini dia, Mokloh Zulanzi. Cepuk tangan dong, eh. Jom. Apa kabar, Mokloh? Selamat pagi, adikku sayang. Ini teman dekat saya, dan beliau itu sudah pernah main di film saya, sudah 2-3 kali ya. Dan beliau selalu ada waktu buat saya. Terima kasih, Mokloh. Dan akhirnya, saya memang selalu dadakan, Mokloh bisa nggak, Mokloh ke sini bantu saya untuk bisa menjadi talent di acara podcast saya. Siap sama kemana hari ini. Baik. Terima kasih, Mokloh. Eh, Mokloh, enggo nya kanan bagi ini. Oh iya, tadi, mohon maaf ya kesayangan, tak tukar ya enggo nya. Beli kesayanganmu. Wanita biasa. Jadi, siap. Mohon izin, tapi, sukar. Makasih, Mokloh. Adik kesayangan. Yang selalu menghibur warga Bali melewati masa pandemi. Akhirnya kita bisa ngobrol ya, sudah beberapa lama kita nggak pernah ngobrol. Kemudian saya lewat telepon saja, Mokloh, apa kabar? Mokloh, bagaimana? Saya selalu koordinasi ya, selalu beristirah. Selalu bertanya sama Mokloh, Mokloh, kengkeng, tuh. Siap kemana, nih. Dan selalu beliau angkat telepon, dan selalu menjawab dengan semangat. Jadi, kalau beliau bicarakan, selalu menggebuk-ubuk. Deg-deg-deg, luar biasa. Mokloh, kenapa harus menggebuk-ubuk itu kalau misalnya membicarakan tentang pemencahan sebuah kasus Mokloh? Apa memang Mokloh karakternya begitu? Atau memang harus segera diselesaikan dengan cepat dengan cara Mokloh berapi-api begitu? Kita anak buleleng, tuh. Oh, betul, ya. Adi benda, aku nangat. Saya aja, no. Benda, aku nangat. Iya, betul, betul, ya. Beliau kok nih paling menggebuk-gebuk. Yang paling saing, ya. Gede-gede basang, nih. Kalau buka IG itu, udah pasti dah. Hai puja, yang paling duluan dah nongol itu. Iya, kan? Dan memang karakter kami, ataupun karakter saudara-saudara kita, nak buleleng orang, kita memanggil diri kita tuh nak buleleng, karakter kami itu memang kelihatannya, apa ya, kalau dilihat secara kasar mata itu, tough, kasar, direct, to the point. Iya, betul. Akan tetapi, sejatinya hati kami sangat lembut. Bener apa bener? Saya agak lembut memang, Aduh. Ya, jadi memang semangatnya Molo ini luar biasa sekali terhadap hal-hal yang berbau membela tanah Bali tentunya, ya. Jadi, beberapa kasus yang terjadi belakangan ini kan, maaf, Molo, ya. Beberapa kasus yang terjadi di belakangan ini kan, selalu itu, yang lihat di media sosialnya Molo selalu bule, gitu kan, ya. Ini, kalau kita berbicara melihat ke status itu, apakah ini regulasinya yang kurang kuat, yang kurang bagus, atau bulenya yang kurang ajar, kalau menurut Molo ini? Yang pertama, regulasi itu sudah ada. Sudah bagus artinya? Sudah bagus, sudah ada. Dan seharusnya bisa diaplikasikan secara konsisten. Tapi, di saat yang sama, bule-bule ini juga beler. Kurang ajar. Betul, ya. Jadi, beler itu kurang ajar. Kurang ajar, kenapa? Karena, sebagian besar dari mereka tentunya datang dari negara yang, bisa dikatakan lebih maju, ya. Lebih modern, ya, dibandingin Bali, ya. Betul. Dan mereka pasti memiliki aturan-aturan yang, yang sudah ada di negara mereka, dan mereka, kecil kemungkinannya melanggar, kalau mereka bukan orang-orang yang benar-benar beler, gitu ya. Nah, kemudian mereka datang ke Bali. Mereka datang ke Bali, satu, untuk berlibur, misalnya. Keenakan berlibur. Kemudian mereka melihat ada potensi-potensi yang mereka bisa lakukan di Bali, ataupun di Indonesia. Nah, instead of bertanya, alih-alih mereka bertanya, mencari informasi, mereka bisa ngapain aja di Bali atau di Indonesia. Mereka enggak lakukan itu. Dan mereka main bablas aja. Satu, misalnya, melakukan hal-hal yang di luar, apa namanya, tatanang kesusilaan kita. Misalnya, naik gunung, naik gunung agung, terus melalung, masuk ke pulau melalung, terus melakukan tindakan yang, yang tidak senonoh di rumah warga, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, mereka juga, apa ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan, yang sejatinya sudah dilakukan oleh warga lokal. Nah, di sini kita, harus menyampaikan kepada masyarakat, karena ada pandangan, satu dua orang lah gitu kan, enggak banyak. Mereka bilang, kasih aja. Terima kasih aja, Mbak Loh Jelantik sama Puja Asetawa, kerja, duduk, bikin podcast, kasih aja. Ah, betul-betul. Akan ada orang mengatakan, itu tentang, tentang kita berdua. Sudah pasti kita akan diborgol, digiring, ke imigrasi, langsung, di penjara. Karena itu regulasinya. Itu regulasinya. Nah, pada saat mereka datang ke Indonesia, datang ke Bali, malu bertanya kan sesat di jalan. Nah, kita juga harus sampaikan kepada, orang-orang, yang mempertanyakan, kenapa kita tegas. Nah, Mbok Nilo, Mbok selalu menjawab, kita menjaga hubungan baik dengan institusi, penegak hukum, dengan pemegang kebijakan, di saat yang sama, kita tegas sama WNA-WNA pelanggar ini, dan di saat yang sama, kita sampaikan, orang Bali itu tidak takut bersaing. Orang Indonesia itu, tidak masalah kalau ada yang datang ke negaranya, dan misalnya melakukan pekerjaan. Akan tetapi syaratnya sederhana. Lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesederhana itu, aturan, kembali lagi ke aturan. Dan jika aturan itu sudah ada, konsisten diterapkan. Jadi, tidak, tidak kemudian kembali lagi ke masyarakat, masyarakat dibenturkan, mereka kemudian berantem di lapangan. kan waktu itu menjadi tidak produktif kan? Betul. Nah, seperti itu. Jadi, aturannya sebenarnya sudah ada. Yang oknum-oknum WNA yang beler-beler ini, mungkin, apa ya, Mbok sudah sampaikan ke, ke Menteri, Kementerian Pariwisata, Mas Andi, untuk saat itu membuat buku putih, The White Book of Tourism, The Doors and the Don'ts. Itu, Itu buku apa malah? Kalau boleh saya tahu. Itu buku tentang, kamu boleh dan tidak boleh ngapain aja. Jadi, kamu datang ke Indonesia, Harus pegang buku putih itu? Harus download. Oh. Nah, misalnya mereka naik pesawat, pihak pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan, sekian negara, yang kita punya perwakilan di sana, sampaikan, hai, kami Indonesian, kami Indonesian government, warga negaramu akan ke Bali, berwisata, sampaikan ke kepala negara mereka, atau ke Menteri Urusan Dalam Negeri mereka, ini ada buku dari pemerintah kami, kalian sebarkan dalam bentuk iklan, kayak dalam bentuk aplikasi, kayak dan dan sebagainya. Jadi, misalnya Perancis nih, Presiden Indonesia, atau Menteri Luar Negeri Indonesia, Bu Redmo Marsudi misalnya, dia akan menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Perancis, Pak Menteri, atau Bu Menteri, ini kami ada buku, terkait dengan parwisata Indonesia, The Doors and the Don'ts. Tolong sampaikan kepada, 45 juta wargamu, melalui TV kek, melalui aplikasi kek, dan lain sebagainya, jadi mereka sudah punya pemikiran di dalam hatinya, kalau saya ke Indonesia, itu aturannya. Dan itu belum selesai. Mereka kemudian check-in, mau berangkat ke Bali, atau ke Toraja, atau kemanapun di area Indonesia, mereka check-in, mereka stamp pasport, mereka masuk ke pesawat. Misalnya mereka naik, misalnya Garuda Indonesia, atau naik Air France misalnya. Mereka duduk di pesawat, sudah lewat iklan itu. Dan selama 15 jam penerbangan, minimal setel 1-2 kali iklan itu. Oh ya. Ya kan? Aturan untuk mendownload aplikasi di HP-mu. Nah, pada saat mereka landing, tiba di Indonesia, HP-nya mereka sudah siap. Dan mereka kan akan ke imigrasi nih. Kalau mereka bawa barang yang mereka harus deklar, mereka deklar. Mereka akan ke imigrasi, nanti di imigrasi, disapa, biasa saja menyapanya, disapa, terus disampaikan. Ini bagiannya, silahkan di upload. Jadi sebelum itu di upload sama turisnya, jangan di stamp dulu. Oh begitu. Gitu loh. Cocok masih loh. Jadi rantai itu tidak terputus gitu loh. Iya betul. Ya kan? Nah, setelah itu mereka keluar dari airport, akan ada driver menunggu. Drivernya ngasih bunga Jepun, suasiastu, masuk ke mobil, dan lain sebagainya. Di belakang mobil drivernya, ada juga the do's and the don'ts. Diingatkan lagi. Nah, pada saat mereka check-in di airport, pada saat mereka tiba, seharusnya bisa antara apa namanya, antara data dari imigrasi, seharusnya dengan teknologi yang kita punya, itu bisa ngelink dengan data pemerintah Bali. Jadi, ada misalnya, apa namanya, Michael misalnya datang di Bali. Dia sudah di stamp, pada saat di stamp itu kan sudah masuk datanya, fotonya segala macam, langsung nyebar, langsung tiba di datanya Kemenpar, tiba di datanya Dinas Parusata, tiba di tangannya Pak Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, Kelian. Sampai Kelian pun sudah tahu, oh, jam 7 malam, Pak Michael sudah nyampe di airport, berarti ntar saya jam sekitar 9 malam, dia akan menginap di vila daerah saya. Jadi, A to Z. Jadi, nggak ada lagi alasan, apa namanya ya, faktor keamanan terganggu, dan lain sebagainya. Dan seharusnya, aplikasi itu bisa dilakukan. Sebagaimana misalnya, kita mempunyai aplikasi OJ Online misalnya. Bisa gitu loh. Dan, ini sih, tentang, mau atau tidak maunya saja ya, dari pihak pemerintah ya, kalau mau memang benar-benar, menjadikan Bali, turism destination, yang berkesinambungan, yang sustain, yang memang, bertujuan nomor satu adalah, apa namanya, menjaga keharuman nama Balinya, tapi tanpa membuat, air mata rakyatnya itu, harus ngeling, gerong-gerong menetes, karena, mereka jago surfing, ada bule, dari guru surfing, mereka jago motret, ada bule, tukang foto, mereka jago misalnya, ada loh ada? Banyak. Banyak mau? Banyak. Coba tanyakan teman-teman, fotografer, coba tanyakan, teman-teman fotografer, tanya tuh, Mas Darwis Triadi, beli Rio Helmi, sebutkan dah, terus belum lagi, Komang Diktat, belum lagi beli Puja Astawe, karena beliau juga adalah, fotografer profesional, yang sangat keren, tanyakan semua teman-teman, fotografer itu, dan, turunannya, yaitu styling, stylist, terus foto modelnya, terus makeup artisnya, tanyakan kepada mereka, bagaimana payuk jakannya, terganggu gak? Mbok bisa mengatakan ada dan banyak, karena pihak-pihak tersebut, yang mengadu kepada kami, melalui lapor Niluh. untuk Mbok ini bukan tentang kebencian terhadap satu ras, ataupun warga negara, akan tetapi, Puja dan Mbok Niluh, kita lahir di bumi Bali, kita besar dan dewasa di sini, kita akan, apa ya, mengebuskan nafas terakhir kita di Bali, kita punya hak untuk, kemudian, menjaga tanah kelahiran kita, dan orang-orang itu, yang menganggap dirinya sebagai pejabat, wakil rakyat, yang, nasi di piringnya itu, Puja yang naruh, setiap butir beras itu, Mbok Niluh yang naruh, setiap sendok kuahnya itu, kita yang naruh air minum itu, dia bisa gerokin, menjadi, apa namanya, wakil rakyat kita, mereka harusnya pakai otaknya mereka, pakai otaknya mereka, dan empatinya mereka, kenapa Mbok Lo jerantik, terus, ini, marah-marah terus, kenapa beli Puja, membuat konten-konten, yang menyampaikan realita, di lapangan, adanya pelanggaran-pelanggaran ini, sudah dikasih hinnya, sudah dikasih kuncinya, kan tinggal melaksanakan, bukan malah, berseberangan sama kita, gitu loh, jadi emang begini, jadi karena, luar biasanya Mbok Lo, yang selalu sering terlihat, membantu masyarakat, terkait masalah, penyelesaian masalah, yang, kaitannya dengan hukum, begitu, jadi ada beberapa temen, yang, merasa memiliki masalah, yang perlu saya, kan jelarnya kemok lo, salah satunya adalah, kemarin sempat dibantu, itu tentang, keberangkatan Karatika, anak buah saya, itu, berangkat ke Melky, betul, mereka berangkat ke, saya nggak tahu, kalau ternyata, mengadu kemok lo, gitu kan, tetapun, simpe maaf, saya kemok lo, jadi, dia setelah itu, baru ngomong ke saya, oh nggak apa-apa, kalau memang harus kesana, saya silakan aja, jadi, ternyata sekarang, anak itu sudah menjadi, juradunia, juradunia, yang sebelumnya, memang semua tidak mau, diberangkatkan Mbok Lo ya, karena penjuangan Mbok Lo, akhirnya diberangkat, betul ya Mbok Lo ya, dan dia tidak diberangkatkan, di tingkat nasional, jadi di Piala O2SN, namanya dicoret, terus, kita berjuang bersama-sama, dan kemudian diberangkatkan, dan meraih medali emas di Jakarta, betul, dan medali, perak di, perak, di Portugal, betul, yang di Jakarta, medali emas dan perunggu, kalau tidak salah, nah, impian anak-anak ini, yang seharusnya tidak ada pertanyaan, mereka boleh nggak bertanding, mereka berhak nggak bertanding, sudah hasilnya juara satu, yang pada saat proses seleksi itu, kita kembalikan lagi, untuk anak-anak ini, bisa kembali tarung dengan, dengan apa, dengan, dengan apa ya, dengan kesatria ya, seperti Nanta misalnya, Aulia misalnya, kayak Nanta misalnya, kelas 6 SD, sampai mengatakan, Ibu, Nanta berhenti dah, anak kelas 6 SD, bagaimana kita, melihat, karena kecewa betul, masa depannya itu, seolah-olah, kok, seperti ini, iya kan, jadi, apa yang kita lakukan, bersama-sama dengan, dengan orang tuanya Nanta, orang tuanya Melki, orang tuanya Aulia, seandainya pun Nanta dan Aulia, belum berhasil, ke tingkat nasional, setidaknya mereka bisa, ngebuk tangkah, ya kan, nah, Melki melanjutkan, cuman memang, Buat bilang sama Melki, tetap nanti gandeng adik-adikmu, tetap dengarkan kata gurumu, tetap, apa namanya ya, berdiri di tanah, di atas tanah, rendah hati, gitu kan, dan sampai kemanapun, kita akan, sampai ke lubang jarum pun, akan kucari itu, celah itu, sampai ke lubang jarum pun, sama seperti yang kita lakukan, dengan, berisai diri, berisai diri kemarin berangkat, 33 orang, kontingennya, itu ke jurnas, mereka tuh jualan kalender, medagang kalender, medagang jaket, panggidang berangkat, itu kayak kengkenang tuh, kengkenang tuh, tapi artinya berangkat malah? Berangkat, kita super full, sama seperti juga karate, kita super full, tapi kita harus menggunakan, nomor HP itu, tek 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 ini, tak jal jal, tek 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 ini, tak jal jal, berapa orang tak jal jal hari itu, pada saat mau tahu, anak-anak itu tidak bisa diberangkatkan, tapi kita kan tidak mempermalukan, oknum pejabat itu, cuman seluruh Indonesia, seluruh Indonesia mengetahui, bidang cabang olahraga karate, dan empat cabang olahraga lainnya, hanya Bali yang bisa memperjuangkan, atlet-atlet yang berhak berangkat, hanya Bali. Wah, tepuk tangan loh, Tani Mbak Lohoni. Itu loh. Oh, jadi memang konsennya beliau itu, tidak hanya menyelesaikan masalah, yang terjadi dengan tamu asing, tetapi juga teman-teman, yang mungkin ada masalah, terkaitannya dengan hal-hal yang berbau, apa, mungkin yang ketidakkemampuannya, kemudian ayatnya bisa diselesaikan, gara-gara, betul, oh, ketidakadilan yang dialami, ketidakadilan. akhirnya Mbak Lohoni bisa mampu, gitu kan. Nah, Mbak Loh, kembali ke bule itu, bule itu kan kadang-kadang begini, tidak semua jahat loh Mbak Loh, kadang-kadang ajum-ajuman ini, kadang-kadang bule, ajum-ajuman, mungkin karena di negaranya, dia biasa, jahat-biasa, begitu kemudian, kalau bisnisnya naik ke partur, Mbak Lohoni tahu partur? Partur itu mekejang, mekejang penekirnya, mekejang kecok-kecok gini, mungkin ketika ada pura, kemudian dianggap, nyaneh nih, kemudian dia anggap begitu. Nah, apakah ketidaktauan itu, akhirnya dia me-labeling dirinya, kita me-labeling dirinya, oh, ini bule kurang ajar. Atau mungkin, bisa di, di apa, kita bisa berpikir lebih, fleksibel lagi, oh, bule nah ajum-ajuman, bukan-bukan. Jadi kan ada, ada konotasinya, ada bule ajum-ajuman, ada yang jahat gitu kan. Yang jahat memang banyak buku. Kemudian ada ajum-ajuman. Ajum-ajuman kayak masih muda, kemudian dia ingin menunjukkan dirinya gitu, tiba-tiba melalung di bawah pohon gitu. Mbak Loh, bagaimana itu kalau Mbak Loh? Kalau kita bicara tentang aturan, yang tadi Mbak sampaikan prosesnya itu, seharusnya kan sudah dilakukan dari, pertama kali kita memutuskan, Bali akan menjadi daerah tujuan wisata. Misalnya contohnya begini, kalau ajum-ajuman itu, karena mereka memang ketidaktahuan, ketidaksengajaan gitu kan, dan tidak melanggar hukum lah misalnya, itu kan ada norma-norma yang ibaratnya, ya maafkan aja deh gitu kan. Tapi, apa yang selama ini kami hadapi, dia sudah, contohnya, bidang pekerjaan. Dia sudah tahu bahwa, untuk misalnya, contohnya, kayak misalnya gini, Mbak Nih Loh, mendeportasi fotografer ini, fotografer ini, fotografer ini. Di luar negeri juga banyak Mbak, fotografer Indonesia yang melanggar pekerjaan, dia ke luar negeri, dia motret-motret. Nah, sekarang kan kita harus memilih, medan peperangan kita. Ya kan? Tak bilang, kalau fotografer Indonesia itu, misalnya dia di luar negeri, dia motret, risikonya dia ketangkep. Dan itu gak ada, Om Swastiastu, terus kita, karena ajum-ajuman tidak ada. Itu sudah pasti. Gitu kan? Kalau misalnya, contohnya, misalnya ada anak WNA, misalnya seorang WNA, dia main coret-coret, misalnya di tembok tuh. Di sini kan bisa kita ajak duduk, nanti kamu chat ya, kembali ya, tembok SD itu, bapaknya juga duduk, dengan semua perangkat desa, kita duduk dan, dan tidak ada sanksi. Sanksinya ya, paling nge-chat bareng gitu kan. Setelah itu kan, balik kan memaafkan kan. Iya betul. Nah, kalau di luar negeri, di cambo, di tik-tik, gak ada M Swastiastu, mediasi, ampunan ada gitu ya. Ya kan, habis itu dikasih jajan, dikasih teh, di balik kan seperti itu. Kita dengan cara kekeluargaan, kan gitu kan. Nah, ada case-case yang dimana ya, memang kita, menindak lanjutinya ya, sesuai dengan kondisi di lapangan. Betul, betul. Seperti, si, apa namanya, si pelaku pandalisme itu ya, tidak ada sanksi secara hukum. Padahal, kalau kita proses, 6 bulan penjara. Tapi karena pemilik sekolah adem, pelaku adem, kita adem, klirkan, dan anak ini masih remaja, tapi tidak boleh mengulangi lagi. Cuman di saat yang sama, kita sampaikan, nanti ada solusi, dalam artian, anak-anak kreatif ini, seharusnya, negara hadir, menyediakan tembok-temboknya. Tembok-tembok tidak berguna, dimanapun yang ada di Bali, suruh dah mereka berkreasi, oh di kantor camat A, ada tembok 10 meter, ya sediakan dah mereka, satu meter, satu meter, disana dah kamu coret-coret, bikinkan lomba mural, atau apa, jadi kita juga kasih solusi. Nah kita bicara lagi, ajum-ajuman. Di tempat-tempat ibadah, misalnya di pura, ataupun misalnya di gunung, yang memang masuk ke dalam kawasan suci, kan ada aturan. Kalau dibalik itu semua ditakalkan ya Bu ya? Ya, sudah ditulis. Mungkin memang bahasanya, mungkin dalam satu bahasa saja, tapi kan sebagian besar, mereka kan pakai guide. Betul. Guide-nya bisa menjelaskan, gitu kan. kayak misalnya contohnya, pelanggar aturan covid misalnya. Orang sudah di Bali, terus mereka tidak bisa bekerja, dirumahkan, pekerjaannya sudah hilang, hotelnya tutup, restorannya tutup, manusianya juga gak datang ke Bali, dan sebagainya. Terus ini bule-nya ini, dia memang jago make up, di make up-in lah temannya, pakai masker palsu. Ingat gak? Yang dia pakai masker palsu itu. Jadi dia ngenyek security, dia masuk gitu, dengan gambar masker warna biru itu, di mana empatinya terhadap ibu bapak, yang anaknya tadinya sekolah, sekarang harus nungguin anaknya peteng lemah. Karena walk from home, belajar dari rumah, terus dilihat, dipertontonkan dengan hal-hal seperti itu. Belum lagi bule-bule yang berpesta, di masa pandemi, belum lagi, banyak sekali, belum lagi ada bule yang dia bawa keran itu, terus diisi uang ratusan juta, terus dihadapan para tukang-tukang bangunan, yang lagi hujan-hujanan, terus bule-nya bilang ini uang palsu, dan dia pakai itu untuk membangun di atas tembok, uang ratusan ribu itu. Sedangkan Bali sedang nangis, karena pandemi. Nah, kita tidak menyalahkan, misalnya ada bule ajum-ajuman, misalnya dia mau ngepot segala macam, tapi dia ingat, dia ngapain pakai motor sewaan. Nah, betul ya. Iya, betul ya. Iya kan? Betul-betul. Kita tidak menyalahkan, misalnya dia merasa, apa namanya ya, oh, this is me, sedang menunjukkan. Iya, betul. Coba kamu lakukan dulu di negaramu, berhasil nggak gitu? Karena begini, jadi saya beberapa bulan yang lalu, sempat ke daerah Canggu sana, itu dia berani banget sama polisi loh. Jadi, saya memang di depan saya, pas itu mau motor ke tanah luat ya, jadi ada pengendara motor bule gitu kan, dia nggak pakai helm, didatangin sama seorang petugas polisi yang saya yakin polisinya sudah melakukan tugasnya dengan baik gitu. Ketika di stop, kenapa ngomong pakai helm? Dia langsung nunjuk orang-orang kita, orang-orang kita, orang-orang Bali, yang memang nggak menggunakan helm di sempat itu. Why me? Look, jadi dia mulai menunjuk orang-orang masyarakat Indonesia nggak pakai helm. Gitu loh. Itu nggak pakai helm. Itu nggak pakai helm. Look, look, look. Lalu gitu loh loh. Jadi dia memang kayak, saya nggak boleh diapa-apain. Kalau dia, kalau masyarakat Bali nggak pakai helm, saya nggak apa-apa, nggak pakai. Kayak begitu loh 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 loh. Jadi makanya, jadi teman-teman yang masyarakat dimanapun berada, jadi mana kita menghargai seorang petugas polisi, kalau misalnya pun ada polisi, hangway lem. Jadi berikan kita, kemudian kita menghargai seorang petugas ya. Jadi dia melakukan tugasnya dengan baik. Begitu. Justru dengan kita tidak pakai helm di depan polisi, justru akan melemahkan teman-teman kita di Kepulia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga ada feedback begitu. Ketika ada seorang tamu asing melakukan tindakan yang tidak pantas, misalnya dia menggunakan helm, mereka akan membanding-bandingkan dengan kita. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri. Iya loh. Gitu loh. Saya akan-akan begitu. Dia melawan loh 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 loh. Kita kan menyadari memang adanya ketidakdisiplinan di antara warga. Betul-betul. Sekarang pelanggaran yang dilakukan oleh warga misalnya, itu kan ada konsekuensinya. Ada sanksinya ya. Itu harus diterapkan. Jadi dari awal memang kita sering sekali melihat misalnya para orang tua, mimpi bapu misalnya ngabung montor, ibunya helmnya cantik, bapaknya helmnya cantik, anaknya tiga orang mererot satu pun gak pakai helm. Aku sering kasih tahu. Aku sering kasih tahu begini, kalian capek-capek bikin anak, menikah, terus hamil, terus punya anak, sekarang anak kalian yang kepalanya masih cedut-cedut gitu, terus gak dipakain helm. Iya kan? Iya enggak? Iya. Enggak dipakain helm. Kalau mau mati, ya kalian aja yang mati. jangan anak kalian yang dibawa mati. Iya kan? Kalau punya uang, pakekan helm. Nah, kemungkinan misalnya negara ada di situ menyediakan misalnya, apa namanya, ada misalnya 100 ribu anak-anak di Bali. Sediakan 100 ribu helm, subsidi dia dari pajaknya kita. Iya kan? Catat itu. Per KK, per KTP, nih panaknya dulu nih. Bang, yang ada alasan bang, si nganggu helm. Reward and punishment. Bang reward, bang helm ya, aman ya si nganggu helm itu, langsung sikat dengan denda yang sesuai dengan aturan. Nah, kembali lagi kepada si bule ini. Termasuk juga ada beberapa warga lah yang juga mengatakan, Mbak Nilo, kenapa galaknya sama si WNA ini aja? Kenapa Mbak Nilo tidak pernah menegur, menegur misalnya si ibu ini? Dia pakai komen segala macem, terus Mbak Nilo juga memviralkan video yang Mbak Gek yang dia bawa pajagan tinggi itu loh, dia nggak pakai helm gitu kan? Nah, buat Mbak kan seperti yang tadi Mbak bilang, I choose my battle gitu loh. Warga lokal, tolonglah hormati Mbak Polisi, tolonglah. Kalau kita misalnya ingin agar si WNA ini disiplin, agar si WNA ini mentaati aturan, satu WNA itu juga harus bisa ngasih tahu kita. Kita kan anggaplah dari negara berkembang gitu kan, mereka dari negara maju. Jangankan mereka tidak pakai helm kalau di negaranya mereka. Mereka naik mobil nih, mereka naik mobil, terus lampu merah kan? Terus mereka nyeladatin HP. Misalnya di Perancis, nyeladatin HP. Itu sudah berkurang dua poin. Terus mereka naik motor, atau naik mobil, pada saat mereka misalnya pergi makan malam sama keluarganya dan lain sebagainya, mereka hanya bisa minum bir itu satu botol kecil, atau mereka minum wine satu gelas kalau nggak salah. Lewat dari itu, dimasukin alat ini untuk dihempuskan, itu kalau melanggar, kalau lewat sekian, sekian apa namanya, sekian angka gitu, itu sudah harus digelandang ke kantor polisi. Dan Mbok mengalami, Mbok mengalami bagaimana si Louis sama Mbok, kita lagi di Portugal, karena jalannya jauh, sahabatnya nawarin nganterin. Cuma anak-anak ini kan sudah minum wine, sudah oleng. Oh nggak, nggak, dekat kok cuma setengah kilo gitu kan. Nah, masuklah kita ke mobil, Mbok sama Ines, di belakang sama Louis. Baru jalan berapa puluh meter, itu lampu yang segede-gede ini, udah nyala. Itu polisi itu udah kayak dipelem-pelem. Jadi sudah langsung angkat tangan kita. Dan kita pepolosan gitu. Dan anak itu langsung dibawa ke kantor polisi, mobilnya disita. Itu hanya karena dia minum wine, disuruh ngembusin gitu, terus nggak ada istilah sosial itu, mohon maaf, aduh saya ini lupa sekali, nggak ada. Karena kalau di Bali adalah istilah sehing punya sehing mulia gitu loh, Mungkin karena itu ya, nggak? Sehing punya sehing mulia, sehingga-sehingga. Kalau dia nggak mau montor pendidik. Oh, benar sekali, Mbok. Karena cuma-cuma-cuma itu masih yang boleh. Karena ada OJ online, kan ada... Karena yang berbahaya itu bukan justru dia saja, tapi juga orang lain bisa berbahaya. Nah, itu menjadi masalah. Karena apa ya, kayak misalnya di Bali nih. Di Bali ini sering sekali kejadian, seperti yang tadi Mbok bilang, yang bajang-bajang, misalnya nggak mau montor, sang meleman, dan lain sebagainya. Itu bisa lah dikasih pemahaman. Haji ini nangkiani dulu. Tolong dihormati nyawamu, butuhkan keadaan dan lain sebagainya. Nah, kalau yang bule-bule ini, dia berpatokan kepada warga lokal, tidak akan pernah selesai masalah itu. Kenapa? Karena mereka itu melakukan pelanggarannya itu sudah super ekstrim. Ya, betul ya. Super ekstrim. Yang seperti misalnya Puji Liat, misalnya kayak di akun kami, itu kan dia sambil boncengan, yang ceweknya boncengannya bukan di belakang, tapi boncengannya di depan. Jadi cowoknya naik motor begini, ceweknya maramai, sejak kapan enggak Bali ngajain bule menggandeng hadap-hadapan. Mbak Loh, gini loh, setiap ada kasus bule, yang paling saya cari, tahu akunnya siapa? Loh, jelantik. Sumpah kalau ada masalah bule, alebo, jelantik. Kali gitu loh, enggak tahu kenapa, tiba-tiba langsung meluncur. Dia kesitu, pinginnya. Ken, nanti ada penyelesaian. Begitu loh, Mbak Loh. Mungkin sudah, kayak kalau punya dulu ada bule masalah, Mbak Loh yang bisa menyekekan. Mungkin karena Mbak Loh bisa berbahasa Inggris, mungkin. Dan mungkin Mbak Loh menyelesaikan itu dengan cepat. Apa namanya, kemampuan Mbak Loh menyelesaikan dengan cepat itu, dengan media sosial, mungkin caranya lebih efektif dibandingkan dengan cara yang lain. Mungkin, sehingga banyak teman-teman yang ada masalah dengan bule. Itu termasuk saya sempat di DM sama pemilik tamunya ada masalah, kemudian sedih info saya, oh, beli puji kan kenal sama Mbak Loh, bisa enggak hubungi ini? Wih, aduh, kok saya ini? Dia punya masalah tentang, karena ditipu sama teman bule-nya, kemudian dia ingin mengadu ke Mbak Loh, gitu. Ini ranahnya, ini pribadi begitu, apakah bisa Mbak Loh menyelesaikan? Tidak tahu, kan? Aduh, coba saja hubungi beliau di ini, itu kan. Saya kurang tahu kalau masalah ini, karena sifatnya pribadi sih, dia nyewa, dia meminyamkan uang, tidak dikembalikan dengan jumlah banyak, gitu. Mereka minum, eh, minum anaknya. Oh, iya. Jangan ngelak, ya, ini hadijok. Matrusuk semua. Ini nanti pulang tulinya, pasti luntudah, abis-abisnya, tanya-tanya ini, misalnya itu kena molo, itu bener-bener gaya. Ini nanti, ini, Mbak Loh. Terima kasih banyak. Ini memang tidak ada mereknya, ini. Memang tiang beli tidak ada mereknya. Matrusuk semua. Nanti kalau ada mereknya, nanti langsung, nanti hubungi Mbak Liliu sebagai talent manajernya, beli Puji Astawe, karena ada rate tersendiri kalau beli Puji pegang sesuatu dengan merek. Karena pasti sold out, kalau beli Puji yang pegang, pasti langsung laris manis. Molo, ini kan saya dengar nih, Molo nyalak nih, Molo. Molo, pipis mengelah, hidup beaman-nyaman, sejahtera. Hade nyalak, keuangan pipis nih, apa yang kena nih? Hade cek semangat gaji nyalak, apa yang membuat Molo nyalak gitu loh. Semangat apa yang akhirnya membuat Molo, ini beliau sudah nyalak beberapa kali, tapi di DPRD, eh di DPR RI. Kemudian sekarang pindah ke DPD. Yang pertanyaan saya, kenapa nyalak, kemudian kenapa DPD, kenapa nggak ke DPR RI. Itu adalah pertanyaan saya. Anda bisa menulis, satu demi satu. Terima kasih banyak untuk pertanyaan Anda. kan pipis beliungan lah. Oh, beaman, sejahtera, bahagia. Nyalak gitu loh. Apa yang mendorong Molo nyalak gini? Jadi yuk. Jadi dalam memperjuangkan hak masyarakat, misalnya contohnya, pada saat kami berhadapan dengan WNA, yang melanggar aturan. Jadi, Mok Nilu tidak menyamaratakan ya, semua WNA itu, misalnya, jahat tidak sama sekali. Kita fokus kepada perbuatannya, bukan kepada individunya. Nah, dalam perjalanan kita membela masyarakat Bali, masyarakat Indonesia, kita menemui, kalau boleh dibilang tantangan, tantangan ya, kita menemui, apa namanya, situasi-situasi di mana, oknum pejabat, yang merasa tidak nyaman, karena pada saat kita menyuarakan suara masyarakat tersebut, mereka menganggap bahwa Mok Nilu Jelantik itu tidak berhak, melakukan penindakan, penertiban, terus melapor misalnya ke kepolisian, kalau ada bule yang melakukan kekerasan, misalnya berhubungan dengan imigrasi, kalau ada bule yang menyalahi izin tinggal, dan lain sebagainya, karena kami tidak punya jabatan. Dan, sudah beberapa kali, dalam, dalam, apa namanya, dalam perjalanan Mok Nilu membela masyarakat Bali, Mok itu dipolisikan. Nah, sekarang masyarakat Bali, harus paham, mereka itu berharga, mereka itu berhak untuk diperjuangkan, ya kan, mereka itu bukan, bukan apa ya, bukan, bukan, bukan lagi seperti yang dianggap oleh, beberapa oknum pejabat, Wakil Rakyat, 4-1, 4 tahun Wakil Rakyatnya Kijekaden, 1 tahunnya baru mesin mekerame, baru masang baliho, baru bilang om syasiastu, baru mohon doa restu dukungan mencoblosannya. Dan setelah itu mereka dipilih, 4 tahunnya mereka kemana. Nah, Mbok menyampaikan, kepada masyarakat, bahwa, apa yang Mbok lakukan hari ini, adalah untuk melanjutkan, kecintaan Mbok sama mereka, melanjutkan, perjuangan Mbok untuk mereka. Tapi Mbok juga, tidak boleh mati konyol. setiap memperjuangkan rakyat, dilaporkan ke polisi, setiap memperjuangkan masyarakat, divitnah, dikatakatai. Jadi, kalau kalian mau sejahtera, mau bahagia, mau bahwa kalian itu sebagai kepala keluarga, sebagai bagian dari masyarakat Bali, yang memang, Bali itu adalah, tujuan, apa, internasional, yang sudah mendunia, berkelas, kita punya hotel-hotel, dari Labuan Said, sampai dengan Giyanyar, sampai dengan kabupaten lain, yang berbintang, itulah manusia Bali sebenarnya, berbintang, bermartabat, punya harga diri, akan tetapi, kenapa di mata para pejabat, seolah-olah dihargai, 500 ribu rupiah, seolah-olah dihargai, dengan bansos berat 10 kilo. Nah, Mbok ingin menyampaikan, kepada masyarakat, kalian itu disini sayang, dan ada loh orang, yang benar-benar tulus, memperjuangkan kalian, yang, ibaratnya, ngetohang angkiannya, untuk kalian, dan hari ini, dia menjadi satu-satunya perempuan, bukan karena, dia sendirian perempuan, karena saya ngadanya nyalon, saya ngadanya mencalonkan diri, cuma satu perempuan, yang mencalonkan diri, ada 2,2 juta perempuan Bali, ada 1,6 juta pemilih perempuan, terus apa masalahnya? Ya kan? Kalau urusan uang, urusan ulah pipis, dan lain sebagainya, Mbok bilang begini, Niloh Jelantik, tidak akan mengambil gaji, dan tunjangannya, bukan diserahkan kembali, kepada pemerintah, enak aja, kita pembayar pajak, kita bekerja keras, kita banting tulang, darah keringat air mata, kita persembahkan, untuk negeri ini, ya kan? Yang terkadang, membuat kita menangis, membuat kita sebet, udah kita pontang-panting, tapi ci, peragat baju oran, gitu loh, ya kan? Jadi koruptor lah, segala macam, segala macam. Nah, sekarang kita tempuh, jalan politik ini, di saat yang sama, kita juga punya usaha, yang namanya Niloh Jelantik, ini sudah berjalan sendirian, dia ini sudah, apa istilahnya, autopilot, berangkat. Di sini, Mbok harus menyampaikan, kepada masyarakat Bali, bukan untuk uang, kalau urusan, nasi satu piring, urusan Mbok bergerak, dari satu titik, ke titik lainnya, menjadi Niloh Jelantik, Mbok baik-baik saja. Betul sekali. Ya kan? Baik-baik saja. Masih bisa lah, misalnya kita tuh, kegiatan kemanusiaan, mau beli puja, gitu kan, tapi kegiatan kemanusiaannya, untuk berapa orang. Sementara, bukan hanya, kita, atau, bahkan WNA pun, menjual kemiskinan, rakyat Bali. Yang lebay-lebay gitu, yang dicompeng-campeng lah, difoto, divideokan, dimintain donasi, dimana-dimana itu, yang di Facebook, di Instagram, aduh ini lacur sekali loh, orang Bali loh, miskin sekali, dia belum makan tiga hari, dijual kita sebagai, sebagai, apa namanya, sebagai objek kemiskinan. Yang dimana, seharusnya, pemerintahnya itu, merasa malu gitu loh. Ya kan? Merasa malu kan? Naik mobil berkorden, tinggal di rumah dinas, yang mungkin, ukuran toilet, ukuran WC ini, mungkin seukuran, rumah warga kita. Ya kan? Jadi, yang mau harus sampaikan, sesederhana, Naik Bali itu, ngidang yang ngomong, udah sekian kali, pejabat itu menjabat, sudah sekian kali, wakil rakyat itu menjabat, apa manfaatnya, bagi desa saya? Apa manfaatnya, bagi, bagi masyarakat, di kabupaten saya, atau di provinsi saya? Sekarang ada Mbok, Mbok, tidak ngambil gaji, tidak ngambil tunjangan, terus dibawa kemana, gaji tunjangannya Mbok? Mbok akan letakkan, dia dalam satu wadah, namanya Nilu ORG. Apa Nilu ORG itu? Org, nilu.org. Jadi, website, yang nantinya, masyarakat bisa mengakses, kemana saja, aliran dana tersebut, apa saja yang kami lakukan, semua kami laporkan, secara transparan. Jadi, ibaratnya kini, Mbok Jelantik, Bumegai, gratis, Win. Singmanya. Mantap, Mbok. Cara raga, misalnya, Mbok Gai, misalnya, ngelah, Panak di kantor. Mungkin seminggu, dia bertahan sama kita, tidak kita gaji. Sebulan mungkin sudah, sudah nyih-nyih. Apalagi setahun, apalagi lima tahun. Sehingga adalah, karena melakukan hal itu, tidak ada. Makanya, pada saat, Mbok nantangin, Mbok nantangin ke 16 calon DPD yang lain. Mbok tulis, undangan terbuka. Makanya, pada saat, Puji menyampaikan, konsep tentang teman dekat ini, Mbok kan bilang, sekalan saja bikin forum, dengan 16, Mbok ketok semprong, Mbok di mukanya kita. Wah, kalau ini terjadi ya, Mbok. Seperti tantangannya Mbok, jadi kan Mbok bilang, satu lawan satu, gas. Satu lawan 16, hajar. Jadi, sehingga Mbok lojelantik, menghadapi 16 calon DPD itu, karena agar Mbok bisa melihat, mata mereka satu persatu. Jika mengengken di DPD, kalau ada lagi orang yang bilang, aduh, gak ada apa-apa di DPD, gak ada anggaran, gak ada uang, jangan minta bansos, jangan minta gini. Ya, karena kamu tidak bisa mengerjakan, apa yang harusnya kamu kerjakan. Terus, kenapa kamu betah dua periode di situ? Kenapa kamu betah jadi anggota dewan? Terus, kamu ngeles ke masyarakat, kamu bilang, wih, susah saja, anggota DPD, wih, kewah saja, kering, kering, komisir raga kering, dia mau ngalih, 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 apa dan ini, ngalih, ngalih bantuan, dan lain sebagainya. Terus, selama ini, menaik mobil dinas, ngelah driver, ngelah ajudan, ngelah dayang-dayang, dan lain sebagainya. Agar cekre upload, selfie-selfie di ruangan sidang, rapat paripurna, kini gitu, kini gitu. Apa kehasilan Ci? Untuk rakyat Ci nih? Apa? Makanya aku pengen lihat 16 orang itu. Aku akan tanya satu persatu. Ci, jadi ini jangan 16, Ci kejang wani nih. Jadi Ci besi nih ada, Mbok Luh. Ci sadar, bahwa Bali itu terdiri dari 4,6 juta, 2,3 juta-nya itu perempuan. Harusnya 16 orang. Ini kampanye untuk Nilo Jelanti. Benar gak? Walau. Ya, benar gak? Akan emosi, minum air dulu. Benar gak? Harusnya 16 orang itu kampanye untuk Nilo Jelanti. Toh saya tidak makan gaji, toh saya tidak makan tunjangan, toh semua daya upaya, fasilitas, kapasitas diplomasi seorang Nilo Jelanti, toh juga akan mesejahterakan orang-orang yang nyoblos kamu, benar gak? Terus Mok Man apa? Dari Anggota Dewan. Mok Man, Ani Madan, Payung Hukum. Agar pada saat Mok menyuarakan suara masyarakat, oknum-oknum itu tidak bisa memenjarakan Mok. Karena memang niatnya Mok Luh adalah bagaimana menyelesaikan masalah dengan cepat, dengan proses yang sudah ada. Karena Mok Luh hanya sebagai jembatan untuk bagaimana proses hukum itu bisa berjalan dengan Mok. Ya kayak misalnya Mok dilaporkan ke polisi. Mok sama kepolisian, Mok mungkin hampir tiap minggu di Polda Bali. Oh iya Mok dilaporkan juga nih? Kan dua kali Mok dilaporkan. Di Polda Bali dan di Polres. Jadi Mok menggunakan kantor polisi tersebut sebagai rumahnya rakyat. Dan pihak kepolisian itu senang banget. Jadi kalau misalnya ada penganiayaan, ada pelanggaran lalu lintas, ada buli nabrak panah anak dan lain sebagainya. Itu tengah malam itu biasa tuh. Pihak kepolisian, Mok Niluh mohon izin, siap terima perintah. Ada kejadian begini Mok, mohon izin Mok untuk lokasinya. Sekarang kami berada di lokasi. Biasa. Makanya katanya si Louis, suaminya Mok. Si ada lebih polisi daripada polisi. Kalau ada kejadian kayak kemarin, penganiayaan tuh bule yang tidak... Oh yang cewek itu ya? WNI yang tidak mau membayar pelayanan. Benar, benar. Saya lihat juga tadi ini. Sampai dulu begini-begini kan? Betul, betul. Itu kudang kasat reskrim tuh. Online di Mok tuh. Di kejadian ini. Kejadian ini di Braban. Berarti di Braban tuh berarti masuknya apa? Polsek Kuta. Polsek Kuta masuknya kemana? Ke Polres Badung. Itu kita paralel. Jadi dari polseknya terus ke polresnya, poldanya juga atensi. Dan mereka akhirnya turun, langsung turun. Langsung melakukan penyisiran. Dalam jangka waktu sekian jam, kena tangkep. Oh, keren ya. Nah, bukan kita yang ngejok kini. Bukan kita yang bilang, eh kamu tambahkan. Gak boleh. Kita gak boleh menyentuh. Kita tidak punya hak. Akan tetapi kita menjaga hubungan baik dengan pihak penegak hukum, dengan pihak imigrasi. Tujuannya untuk apa? Bukan lebay. Seperti katanya si Nganu gitu kan yang bilang, gak boleh itu. Tidak ada jabatan, tidak boleh. Itu begini Bogono, begini Bogono. Tapi pada akhirnya kan masyarakat kan dekat dengan polisinya. Masyarakat kan dekat dengan aparatnya. Masyarakat kan bisa bilang, oh kalau motor saya hilang, saya tag Pak Polisi, saya tag Maud Nilo Jelantik, Maud Nilo Jelantik meripos dan mengatakan, Om Sosias itu Bapak kesayangan kami. Bungkus Pak. Dibungkus malingnya dalam dua jam. Jadi kalau kita bisa merekatkan, kenapa memisahkan? Kalau kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, bahwa aparat bekerja loh, bahwa polisi bekerja loh, bahwa imigrasi bekerja loh. Terlepas dari ada oknum, ada mungkin apa namanya, misalnya oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Kita fokus kepada mereka yang berbakti sama rakyat. yang bisa mengatakan bahwa polri presisi. Ya kan? Jadi kalau fokus kepada kesalahan saja, terus kita ngenyek-ngenyek Pak Polisi, kita ngenyek-ngenyek petugas di lapangan, mereka kan manusia. Mereka kan tetap akan profesional, tapi kita sebagai manusia, di mana empati kita? Motor hilang misalnya, beda nanti caranya kita bicara, wey Pak Polisi, sing viral, sing justice, sing viral, no viral, no justice, wey percuma lapor polisi dan lain sebagainya. Kita kan sebat denger. Benar. Ya enggak? Karena polisi sudah melakukan tugas dengan baik ya Bu ya? Sudah maksimal. Karena memang terlalu banyak kasusnya, sehingga dia mencabat-cabat gitu ya. Kapasitas mereka kan terbatas. Betul, betul. Nah itu adalah bentuk dari rasa sayang kami kepada Bali. Jadi kita enggak bisa, wey percuma ada ini, ya besok cawetmu hilang yang ke telepon kamu. Betul. Kan polisi. Kamu ngelah toko bajunya hilang, yang kelaporan kan polisi dan lain sebagainya. Tapi di saat yang sama Bu juga dilaporkan ke polisi. Jadi ada momen di mana Bu jadi pelapor, ada momen Bu menjadi pedamping, ada momen Bu mendampingi kuasa hukum, bahkan kadang-kadang kuasa hukum kedua belah pihak Masa Doja, Bu. Karena sudah mentok. Tapi ada momen Bu dilaporkan, menjadi terlapor. Dan bertemu juga dengan penyidik yang sama kan. misalnya paginya mengantarkan seorang anak yang mendapatkan misalnya dugaan pelecehan misalnya. Terus beberapa saat kemudian Bu duduk di sana di BAP 6 jam dan tembak hadapi. Cuma dini kan begini kan. Saya ngajak Pak Polisi, jajak Pak Polisi biasa buat selfie-selfie. Orang Bu mentaati aturan hukum. Sama pelapornya kan lo kene kan. Maksudnya, why? Why? Kalau saya ngemaling, kalau saya korupsi, kalau saya melakukan tindak kejahatan dan lain sebagainya, which is tidak akan pernah terjadi. Nilo Jelantik kersentayan apa korupsi. Ya kan? Ya kan? Sekalipun ditukar dengan angkian nyendogen, ya sing ada tuh. Terlalu tinggi integritasku untuk ditukar dengan nilai uang itu. Nah raga makan tuh hanya perlu nasi satu piring. Ya kan? Air tinggal kesini aja buat tiap hari minta air sama Sriwijaya. Kalau gak dikasih tak tungguin di depan. Ya gak? Betul. Ya gak? Terus sekarang kamu sebagai bagian dari orang yang mungkin kami kasih makan gitu loh. Terus kamu melaporkan rakyatmu sendiri. Kenapa kamu gak nanya? Kita biasa kok telepon-teponan tengah malam. Ya kan? Ya gak? Terus kenapa kamu membuat bodi lo menjadi ada di kursi persakitan. Tapi ya dia no day, everything went well. Nothing happened. So si as tu, BAP 6 jam, cekrek upload, mau foto, gak ada mau posting. Dan mau menyampaikan kepada pihak penyidik makasih banyak ya sayangnya. Ya kan? Menunjukkan bahwa inilah tugas polisi. Dan mau mulik. Tapi kan capek. 6 jam yang mau bisa lakukan untuk mengembangkan UMKM milih rakyat. 6 jam yang bisa mau lakukan untuk mendampingi para pejabat bikin kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Mau harus duduk di kantor polisi 6 jam. Di BAP, diketikin istilahnya. Ya kan? Tapi mau harus, harus, harus apa namanya? Harus jalani itu. Cuma hari ini, ya kita melangkah. Kita masuk ke kontestasi politik itu karena kita punya kapasitas, kita punya kualitas, kita punya integritas. Dan seperti yang Mbok bilang, satu lawan, jangankan satu lawan satu. Satu lawan 16 aja tak hadapi. Tapi ini Mbok Allah, ini luar biasa. Oke. Jadi biasanya kalau persentase antara MC dan Narasumber itu biasanya 30, 8, 70. ini 10 persen lawan 90 persen, ya no? Ini kira. Mbok, lu tuh, saya jawab satu pertanyaannya, saya jawab pertanyaan satu, pertanyaannya jawabannya yang lio, nih. Luar biasa. Seperti yang bisa bilang, bahwasannya beliau ini kalau menyampaikan sesuatu kebenaran, itu luar biasa semangatnya. Dan panjang. Dan panjang. Dan beliau adalah memang, karena memang keluar dari hati yang lubuk paling dalam. Nah, jadi teman-teman sudah bisa menerai langsung siapa sotok beliau yang memang tidak hanya terdihar ini sosial, seperti seakan-akan mempreming dirinya menjadi orang yang benar, tidak. Tapi memang, beliau melakukan sesuatu itu tanpa, tanpa ada tendensi apa-apa. Jadi pure saja melakukan sesuatu yang dia inginkan, ada pembaruan, dia inginkan ada hal-hal yang memang bisa berubah dengan apa yang dia lakukan. Luar biasa. Pertanyaan sekali lagi, Buat Mok Loh. Mok Loh tahu nggak, ternyata, ini podcast biasanya itu cuma 5 menit loh, Mok Loh. Ini lebih dari setengah jam loh. Ini sampai ketawa-ketawa nih beliau. 5 menit, 10 menit selesai gitu. Karena memang, kenapa itu, apa namanya 5 menit, 10 menit, karena pangsing bas, apa namanya, gini. Tapi ini isi semua nih ya. Jadi apa yang Bolo sampaikan, memang ada keluh kesah yang luar biasa perlu disampaikan. Dan ternyata, apa yang disampaikan Bolo itu menjadi mungkin ruang berpikir bagi teman-teman masyarakat luas untuk, oh ternyata boleh, apa yang dilakukan memang ini. Jadi gini sayang, kalau teman dekat, biasanya kan melalui singgah mulih kumatimpan, sahabat gitu kan. Kan ada yang, sosiasu, sehat sayang. Gas gitu kan, kita minum 1 gelas teh misalnya. Terus pamit kan. Nah, kalau Bolo sama Beli Puja, kita akan mengemit bareng. Betul. Kemarin kita ketemu terakhir. Tendanya kita bawa sekalian. Kemarin kita ketemu di Nusa Penida ya, Mulya. Jadi, memang beliau ini, apa, sekarang lagi, lagi untuk bisa menengarkan diri kepada teman-teman. Dan saya lihat, fotonya yang di, nomor berapa? Nomor 15. Nomor 15 itu kan, begini ya, Mulya. Itu sahabat kita juga yang memotret. Keren fotonya. Iya. Biasanya kan gini. Dewan Raja Lanti. Biasanya kan gini ya. Andepida masih gini ya kan? Oh ya, sekarang keren gitu kan. Ganteng. Tapi kebanyakan calon kan begini ya. Pilih saya mengabdi untuk rakyat gitu kan. Saya mau sama begini lah. Mau pilih, mau enggak, saya berjuang untuk rakyat gitu kan. Tapi luar biasa mau enggak. Dan satu lagi sayang. Bali akan mencatat sejarah. Jadi, mungkin dari anak-anak, mungkin, mungkin, apa namanya ya, mungkin, belum tahu ya, bahwa selama 15 tahun, Bali tidak memiliki perwakilan perempuan. Iya, betul ya. Selama 15 tahun. Dari tahun 2004, pemilihan, jadi ke 2009, dari 2009 sampai dengan tahun 2023, hari ini, 2024, itu tidak ada perwakilan perempuan di DPDRI. Jadi, kemana 2,2 juta rakyat Bali ini mengadu? Yang perempuannya ya. Dan, dan kita akan mencatat sejarah bersama-sama. Jadi, untuk masyarakat Bali, kalau mereka memahami bahwa mereka berharga, kalau mereka memahami bahwa, ada loh orang baik yang benar-benar mau ngaya, yang kepentingannya hanya satu, untuk kepentingan masyarakat, itu ada loh. Dan, Mbok, sebenarnya, sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat bermimpi suatu hari nanti, bisa bersama-sama dengan, mengantarkan Belipuja, suatu hari nanti Belipuja. karena Belipuja melayani masyarakat itu dengan hatinya. Walaupun misalnya, apa namanya ya, dengan konten-konten beliau, dengan penyampaian-penyampaian beliau, yang sebenarnya, ruang lingkupnya itu besar banget. Dan, harus dijaga oleh undang-undang. Harus dijaga dengan payung hukum. Dan, kemarin itu ya, Mbok, sudah senang banget ya, karena Belipuja akan maju di kontestasi politik di Pileg, akan tetapi, Belipuja memiliki kewajiban lain, sebagai seorang ananda, menjaga orang tua, dan, Mbok yang akan membuat posko beliau nanti, di tahun 2020. Sembilan. Oke, Molo, jadi, jadi, keneme nyana, puja asawo keneme nyana. Oke, Molo, luar biasa sekali, bincang-bincang saya, bersama teman dekat saya, Molo Jelantik, dan semoga apa yang diceritakan, tercapai lebih cepat, maksudnya, tercapai, tidak tertunda lagi, gitu, jadi, tahun ini, tahun luar biasa, tahun depan ya, tahun luar biasa, semoga di tahun luar biasa itu, menjadikan ruang untuk, lu, lu bisa lebih hebat lagi, kemudian bisa berbicara lagi, satu hal. Molo, kalau misalnya sudah jadi DPRD, masih kenal sama saya, nggak ya? Pokoknya, 4,5 juta rakyat Bali, punya kunci kesenayan. Oke, luar biasa ini. 4,5 juta rakyat Bali, nantinya, akan mirroring, jadi semuanya akan menelpon Puja, dan Bok Diloh akan berani di sampingnya, Bok, ini ambasadornya Bali, jadi, tidak akan ada yang berubah, justru nanti, Bali berjaya, seperti yang dicita-citakan, dan itu bukan impian. Jadi, karakter-karakter, mental-mental pejabat, yang selama ini, seperti priayi, yang selama ini, apa namanya, hanya datang pada saat membutuhkan suara rakyat, itu kita kikis pelan-pelan. Dan karena itulah, di mata, ya, oknum ya, Nido Jeranti, harus disingkirkan. Tapi, kita, cek robo, ya kan? Ya kan? Ya enggak? Cek robo, kan? Ya. Enak Buleleng kan? Enak Bali kan? Enak Bangli kan? Ini kan darahnya macam-macam nih, darah Bangli ada, darah Buleleng ada, darah Kelungkung juga ada, dan darah Bali ini semua mengalir di sini, dan masyarakat Bali, harus, harus ada yang benar-benar, tulus gitu loh, memperjuangkan mereka gitu loh. Jadi, yang untuk, yang pejabat-pejabat lain, yang makan, kriuk-kriuk Jakana itu, uli pis rakyat, pang, pang nawang, pang belajah, nyana, nyana buah nih, ngebang mereka, kajiannya memang. Ini wanita pang berani sekali nih. Oke, demikian, bincang-bincang saya bersama, sahabat baik, sahabat teman dekat saya, Niloh Jelantik, semoga, sukses selalu, berkarir, kemudian juga usaha, kemudian sekarang kekancah politik, semoga kontestasi ini, menjadi sesuatu, yang terbaik buat beliau, melangkah ke depannya. Sukses manikim Allah, luar biasa, salam hangat sayang. Salam sayang. Sehat selalu, mok lo, sukses pokoknya buat mok lo. Dan untuk masyarakat Bali, tolong sampaikan kepada 16 kandidat yang lain, ditunggu sama Belipuja. Siap. Semua kandidat caleg DPD RI, 16-nya ya, tolong datang ya, ngobrol bincang-bincang ya, dengan Belipuja ya, dan sampaikan apa sih sebenarnya menjadi tujuan kalian, pada saat kalian maju. Oke, saya akan undang teman-teman, yang kemudian, masuk ke kontestasi DPD RI, semoga beliau, mau menjadi bintang tamu saya, kemudian kita akan ngobrol-ngobrol santai, dan menjadi teman. Promosi gratis tau enggak, nanti di-roasting sama Belipuja nanti. Iya betul. Jadi memang, yang namanya teman dekat itu, tidak ada ketercinggungan. Apapun yang terjadi, apapun bahasa yang keluar, tidak ada cut-cut di sini, kemudian memang pure, apa yang saya tanyakan, dan kemudian langsung dijawab dengan, dengan tulus, dan dengan normal, sebagai seorang teman dekat. Betul mo lo? Betul. Pastinya nanti, ini peteknya bunuh matanya. Thank you mo lo. Oke, demikian, bincang-bincang saya, apa-apa teman dekat mo lo Jelantik. Semoga berikutnya, akan ada ruang lagi, untuk kita bisa ngobrol berikutnya. Dan tentunya, mbak lo Jelantik, tetap menjadi tamu saya berikutnya, next time, di waktu yang, senggang beliau, semoga beliau juga akan, bisa hadir di tempat lain. Maksud saya, bisa menjadi wakil rakyat, seperti kita inginkan. Dan juga teman-teman yang lainnya, bisa membela masyarakat Bali, seperti yang saya ingin. Thank you. Luar biasa. Nanti kita kesenayan sama-sama ya. Thank you, yes. Thank you. Terima kasih telah menonton!